Oke guys, di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara menambahkan RAM di HP Vivo, Y20, dan Y20s tanpa root, tanpa bongkar HP kalian. Khususnya untuk kalian yang sudah memiliki Android 11 dan 10, itu bisa banget digunakan pada tutorial ini. Oke, simak video ini terus, jangan skip agar kalian tidak gagal paham dan bisa menerapkannya pada Vivo kalian, yaitu Y20 dan Y20s. Oke, di sini kalian masuk ke pengaturan, setelah itu di sini kalian scroll ke bawah, dan di sini kalian masuk ke tentang ponsel. Setelah itu di sini kalian scroll paling bawah, dan di sini kalian lihat sudah memiliki versi Android 11, dan bagi kalian yang belum memiliki Android 11, masih Android 10, itu tidak masalah, dan juga bisa digunakan pada Vivo kalian, yaitu Vivo Y20 dan Y20s. Ya, sudah memiliki Android 11 ya. Oke, sekarang kita kembali teman-teman. Kembali lagi, kembali lagi. Dan di sini kalian masuk, namanya itu ke fitur pintasan dan aksesibilitas. Setelah itu di sini kalian scroll lagi paling bawah, dan kalian klik yang namanya aksesibilitas. Oke, di sini kalian scroll lagi, dan di sini kalian masuk yang namanya itu hapus animasi. Nah, saat ini kalian hidupkan, maka animasi, transisi aplikasi atau pembuka dan mengketik di hape Vivo Y20 dan Y20s kalian, itu tanpa animasi seperti kalian itu menambahkan RAM 2-6GB. Seperti contoh, di sini saya akan membuka files, nah tanpa aplikasi ya teman-teman, tanpa root. Dan di sini pasti kencang banget ya. Nah, salah satunya di sini saya akan memberikan atau membuka pengaturan lagi, itu sangat kencang banget daripada sebelum-sebelumnya. Jadi keren kan teman-teman? Oke, di sini kita masuk lagi ke pintasan dan aksesibilitas pada Vivo tersebut. Lalu di sini kalian masuk lagi ke aksesibilitas, dan di sini kalian masuk lagi yang namanya itu ke hapus animasi. Nah, untuk Vivo Y20s dan Y20, di situ kalian tidak perlu pakai opsi pengembang atau opsi developer. Cukup hanya mematikan hapus animasi. Dan juga bisa ditambahkan melalui Playstore. Di sini kalian ketikkan saja nanti, yaitu yang bernama APK penambah RAM atau aplikasi penambah RAM. Di sini sangat banyak banget aplikasi penambah RAM internal Vivo kalian, atau juga yang lainnya ya. Contohnya di sini kalian masuk yang namanya itu ke RAM Cleaner 10GB. Nah, ini adalah salah satu aplikasi penambah RAM untuk Vivo Android 11 dan 10. Di sini kita lihat scroll paling bawah, dan kita lihat komenternya itu sangat bagus-bagus banget. Jadi jangan heran, di sini saya juga sering memakai aplikasi-aplikasi ini. Nah, karena saya tidak perlu memakai aplikasi ini, kenapa? Karena Vivo saya ini jarang saya gunakan atau sering nganggur. Oke, teman-teman ya, begitulah cara menambahkan RAM di Android 11 pada Vivo Y20 atau Y20s. Dan masih banyak lagi aplikasi yang bisa kalian gunakan untuk menambah RAM di Playstore kalian. Seperti ini ya, teman-teman. Ada 6GB, 8GB, dan lain sebagainya. Oke ya, teman-teman. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa juga untuk like video ini, subscribe, dan share juga. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.